Tubuh Jiwa Surgawi Ketika Ye Chen Feng melihat Jiao Yuyan yang menawan dan menggetarkan jiwa, dia mengungkapkan ekspresi kaget. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Melalui ingatan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tahu bahwa tubuh jiwa surgawi sangat langka. Dapat dikatakan bahwa mungkin tidak ada satupun tubuh jiwa surgawi dalam puluhan ribu tahun. Begitu tubuh jiwa surgawi matang, jiwa mereka akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hanya dengan mengandalkan jiwa mereka, mereka akan mampu menghasilkan kecakapan pertempuran yang sangat kuat. Puluhan ribu tahun yang lalu, tubuh jiwa surgawi muncul di benua Duohun. Tubuh jiwa surgawi itu telah memilih jalur alkimia. Pada akhirnya, dia menjadi alkemis nomor satu di benua Duohun. Dia bahkan disebut kaisar pil oleh juniornya. Yuyan, apakah kamu yakin bahwa kamu memiliki tubuh jiwa surgawi? Ye Chen Feng tidak sembarangan memeriksa tubuh jiao Yuyan. Namun, jika dia benar-benar memiliki tubuh jiwa surgawi, dia pasti bisa membantunya. Melalui buku-buku kuno yang telah saya baca dalam beberapa tahun terakhir, pada dasarnya saya dapat memastikan bahwa saya memiliki tubuh jiwa surgawi. Jiao Yuyan menganggupkan kepalanya. Yuyan, Bisakah aku membantumu memeriksa tubuhmu? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Ya. Jiao Yuyan menganggupkan kepalanya dan menyerahkan pergelangan tangannya ke Ye Chen Feng tanpa ragu. Percayalah, aku tidak akan mengintipmu. Melihat jiao Yuyan yang luar biasa menawan yang wajahnya sangat merah hingga tampak seperti darah akan menetes, Ye Chen Feng berjanji dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut meraih pergelangan tangan lembut dan putih jiao Yuyan dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghitung dengan kecepatan tinggi. Untayan jiwa melewati pergelangan tangannya dan memasuki tubuhnya. Meskipun Ye Chen Feng dapat melihat tubuh indah jiao Yuyan dengan satu pikiran selama proses pemeriksaan jiwa, dia menjaga hatinya dan tidak memikirkan atau melihatnya. Ini, jiao Yuyan benar-benar memiliki tubuh jiwa surgawi, tetapi belum diaktifkan. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk memeriksa tubuh jiao Yuyan. Dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa dia benar-benar memiliki tubuh jiwa surgawi. Namun, karena kekuatannya terlalu rendah, dia tidak mengaktifkannya. Kalau tidak, jiwanya tidak hanya menjadi kaisar binatang tempur level 5. Bagaimana, Feng Chen, apakah saya benar-benar tubuh jiwa surgawi? Melihat Ye Chen Feng melepaskan pergelangan tangannya dan membuka matanya, jiao Yuyan bertanya dengan penuh harap. Ya, Anda benar-benar fisik jiwa surgawi, tetapi fisik jiwa surgawi Anda belum diaktifkan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Yuyan, saya mungkin bisa mengaktifkan tubuh jiwa surgawi Anda, tetapi prosesnya agak menyakitkan. Apakah Anda ingin mencobanya? Ya, tentu saja. Jiao Yuyan telah melihat melalui banyak perkenalan tentang tubuh jiwa surgawi dan tahu betapa menantang surga itu. Selain itu, dia memiliki hati seorang ahli, jadi dia berbicara tanpa ragu. Ayo, berbaring di tempat tidurku. Jangan memikirkan apapun, serahkan semuanya padaku, kata Ye Chen Feng lembut. Hem. Jiao Yuyan menatap mata tajam Ye Chen Feng dan menganggup. Dia melepas sepatunya, memperlihatkan sepasang kaki putih dan lembut. Dia menyilangkan tangan di atas perutnya dan berbaring di ranjang empuk, menutup matanya. Namun, saat dia menutup matanya, tubuh seksinya entah kenapa menegang. Jejak merah naik ke wajahnya yang cantik, membuat seluruh dirinya semakin menawan dan mempesona. Ini menyebabkan napas Ye Chen Feng menjadi sedikit lebih berat. Meskipun Ye Chen Feng telah melihat banyak wanita cantik dan mengalami banyak godaan, melihat Jiao Yuyan berbaring di tempat tidur, jantungnya tiba-tiba mulai berdetak lebih kencang. Dia merasa bahwa Jiao Yuyan seperti racun yang menariknya, membuatnya sangat tertarik dan tidak mampu melepaskan diri. Huf huf! Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menggigit bibirnya dengan erat. Baru pada saat itulah dia secara paksa menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia mengeluarkan sekotak jarum perak berkualitas tinggi dari cermin semesta dan menggunakan jiwanya untuk mengendalikannya. Mereka menembus pakaian Jiao Yuyan dan masuk ke 108 titik akupuntur di tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengendalikan spiritual bed of life untuk melepaskan kekuatan hidup yang kuat. Dia perlahan mengarahkannya ke 108 jarum perak, merangsang semua titik akupuntur di tubuh Jiao Yuyan dan membangkitkan fisik jiwa surgawi. Pada saat ini, Jiao Yuyan merasakan seluruh tubuhnya semakin panas. Untayan kekuatan hidup seperti cacing yang mengebor ke dalam tubuhnya, membentuk arus listrik aneh yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba menegang, dan wajahnya yang cantik, dada, perut bagian bawah, dan kakinya menjadi merah menyala. Saya, saya sangat panas, sangat tidak nyaman. Meskipun Jiao Yuyan menggigit bibirnya rat-rat, dia masih mengeluarkan suara mengigau. Keringat harum dalam jumlah besar muncul di permukaan tubuhnya yang berapi-api, membasahi pakaiannya dan menempelkannya rat ke tubuhnya. Meneguk. Ye Chen Feng telah mengikuti kata hatinya, tetapi melihat pemandangan yang begitu memikat di depannya, dia masih merasakan perut bagian bawahnya memanas. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Bersabarlah, proses kebangkitan fisik jiwa surgawi mungkin sedikit tidak nyaman, tetapi jika Anda tidak dapat menahannya, fisik jiwa surgawi tidak akan dapat dibangunkan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegelisahan di hatinya. Dia menutup matanya dan terus mengerahkan kekuatan spiritual bed of life, menggabungkannya ke dalam 108 titik akupuntur pada tubuh Jiao Yuyan untuk membangkitkan fisik jiwa surgawi. Tepat ketika Jiao Yuyan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi ulat, dan setiap kali dia menggeliat, arus listrik yang tak terhitung jumlahnya akan dihasilkan. Perasaan aneh membuatnya gila. Ye Chen Feng mengeluarkan tiga tanggal api surgawi yang berusia lebih dari 200 ribu tahun. Dia meludahkan deat flame dan melelekannya, memurnikannya menjadi sejumlah besar cairan roh api murni. Dia kemudian menggabungkannya ke dalam tubuh Jiao Yuyan. Segera, Jiao Yuyan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Perasaan terik membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Seluruh tubuhnya merah menyala, dan payudaranya yang montok seperti buah persik yang matang. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin menggigit mereka. Bertahanlah, itu akan baik-baik saja selama kamu bisa menahan momen tersulit ini. Ye Chen Feng melepaskan dual extreme ancient heavenly water untuk membekukan anggota tubuh Jiao Yuyan, tidak membiarkannya bergerak. Dia mentransmisikan suaranya untuk mendorongnya. Feng Chen, aku merasa sangat tidak nyaman, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku tidak bisa. Jiao Yuyan berada di ambang gangguan mental. Dia tidak menyangka bahwa kebangkitan fisik jiwa surgawi akan sangat menyakitkan. Jika dia diberi pilihan lain, dia pasti tidak akan berani melakukannya. Meskipun Jiao Yuyan berada di ambang gangguan mental, Ye Chen Feng tidak berhenti. Karena jika dia berhenti sekarang, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Jiao Yuyan yang berada di bawah tekanan pasti tidak akan mengumpulkan keberanian untuk membangkitkan fisik jiwa surgawi lagi. Waktu berlalu saat Jiao Yuyan menjerit kesakitan. Ketika Jiao Yuyan sangat kesakitan sehingga dia berada di antara hidup dan mati, dan kesadarannya semakin kabur, Ye Chen Feng merasakan energi jiwa yang kuat menyebar dari tubuh merahnya yang berapi-api. Pil Jalan Kuno Ketika waktunya tepat, Ye Chen Feng mengeluarkan pil jalan kuno yang diperolehnya dari makam kekaisaran Singluo. Itu telah dipelihara selama 200 ribu tahun. Meskipun nilai pil jalan kuno ini sebanding dengan harta karun gudau dan cukup untuk menarik monster tua nirvana rilem untuk memperjuangkannya, Ye Chen Feng sangat tertarik dengan fisik jiwa surgawi Jiao Yuyan. Begitu terbangun, dia akan bisa mendapatkan banyak manfaat. Bertahanlah, fisik jiwa surgawi di tubuhmu akan segera terbangun. Ye Chen Feng memandang Jiao Yuyan, yang wajahnya pucat pasi dan bibir merahnya sedikit terbuka. Tubuhnya yang berapi-api berputar seperti ular. Dia menasihatinya dan meludahkan Dead Blaze Heavenly Flame untuk melelehkan pil jalan kuno. Kekuatan obat dari pil jalan kuno memasuki tubuh Jiao Yuyan melalui 108 jarum perak yang bergetar. Ah! Kekuatan obat yang luar biasa dari pil jalan kuno benar-benar mengalir ke semua titik akupuntur di tubuh Jiao Yuyan, menghasilkan rasa sakit yang tak terbayangkan, menyebabkan dia pingsan. Namun, saat dia pingsan, fisik jiwa surgawi mulai terbangun. Kekuatan jiwa yang kuat menyebar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Akhirnya, dengan bantuan Ye Chen Feng, kekuatan obat dari pil jalan kuno benar-benar menyatu ke titik akupunturnya, mengaktifkan fisik jiwa surgawinya. Jiao Yuyan yang tidak sadar seperti burung phoenix yang menjalani nirwana, memulai transformasi yang paling mendasar. 1.102 Huf! Huf! Akhirnya aku berhasil. Merasakan perubahan pada tubuh dan jiwa Jiao Yuyan, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia melepaskan 108 jarum perak dari titik akupunturnya dan menarik selimut di sampingnya untuk menutupi tubuh memikatnya yang bisa membuat darah seseorang mendidih. Dia berdiri di sisinya untuk melindunginya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Tubuh jiwa surgawi Jiao Yuyan. Melihat Jiao Yuyan yang tidak sadarkan diri, Ye Chen Feng tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Meskipun otak pemakan dewa memiliki semacam teknik penggabungan jiwa, jika dia mengolahnya dengan Jiao Yuyan, dengan bantuan tubuh jiwa surgawi yang kuat, jiwanya pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Namun, soul fusion tidak berbeda dengan dual cultivision. Salah satunya adalah perpaduan tubuh fisik, yang lainnya adalah perpaduan jiwa. Selain itu, dia tidak memiliki dasar emosional apapun dengan Jiao Yuyan. Begitu jiwanya menyatu dengan jiwa Jiao Yuyan, pasti akan ada keterikatan emosional di antara mereka. Sejak Yuen Ichang pergi, Ye Chen Feng telah menyegel hatinya dan dengan sepenuh hati mengejar Dao tertinggi. Dia benar-benar tidak ingin Jiao Yuyan mempengaruhi hati bela dirinya. Namun, Heavenly Sein reaking pelet lebih penting baginya. Jika dia tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan utama untuk meramu pelet pemecah Sein surgawi dan berhasil membuatnya, menembus belenggu dunia dan menerobos ke ranah Dao Sein, Ye Chen Feng merasa bahwa dia pasti akan mati jika dia menantang gerbang domain surga. Sai, mari kita selangkah demi selangkah. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng menghela nafas ringan dan berhenti memikirkannya, membiarkan masalah berkembang dengan sendirinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, bulu mata panjang Jiao Yuyan sedikit bergetar. Dia akhirnya terbangun dari komanya. Setelah membangkitkan tubuh jiwa surgawi, kekuatan dan alam Jiao Yuyan meningkat satu alam. Kekuatannya telah mencapai level 4 Beast Emperor, dan jiwanya telah mencapai level 6 Beast Emperor. Selanjutnya, dia baru saja membangunkan tubuh jiwa surgawi. Begitu dia menggali potensi tubuh jiwa surgawi, kekuatan dan ranah jiwanya pasti akan meningkat pesat. Dia pasti bisa berdiri di puncak benua Dohun. Yuyan, bagaimana perasaanmu? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut saat dia melihat wajah Jiao Yuyan yang sedikit pucat yang memperlihatkan kecantikan yang lembut. Terima kasih, Feng Chen, terima kasih telah membantu saya membangkitkan tubuh jiwa surgawi. Saya merasa sangat baik sekarang. Baru saja, ketika saya tidak sadarkan diri, mantra jiwa warisan. Jiao Yuyan berkata dengan lembut saat dia perlahan duduk dan menatap Ye Chen Feng dengan lembut. Mata Ye Chen Feng berbinar. Feng Chen, jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Meskipun mantra jiwa yang diwariskan melibatkan rahasia besar Jiao Yuyan, untuk berterima kasih kepada Ye Chen Feng atas kebaikannya, dia memutuskan untuk mengajarkannya kepada Ye Chen Feng. Benar-benar. Ini semua berkat Anda bahwa saya dapat membangkitkan fisik jiwa surgawi. Selain itu, saya tahu bahwa Anda juga menghabiskan banyak barang berharga untuk saya. Jiao Yuyan dengan lembut menggigit bibirnya dan berkata, Tapi sebelum aku mengajarimu taktik jiwa warisan, kamu harus berjanji padaku tiga hal. Apa yang telah terjadi? Ye Chen Feng menatap wajah cantik Jiao Yuyan dan bertanya dengan lembut. Pertama, Anda tidak diperbolehkan mengajarkan mantra jiwa kepada orang ketiga. Ini adalah rahasia di antara kita berdua. Jiao Yuyan berkata dengan lembut. Baiklah, aku berjanji padamu. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata tanpa ragu. Aku belum memikirkan yang kedua dan ketiga, tapi aku tidak akan membuatmu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuranimu, kata Jiao Yuyan setelah menarik napas dalam-dalam. Baiklah, di masa depan, saya akan melakukan dua hal lagi tanpa syarat untuk Anda. Ye Chen Feng merenung sejenak, tapi masih mengangguk dan setuju. Saya tahu Anda akan setuju. Jiao Yuyan mengungkapkan senyum menawan dan berkata, mantra jiwa yang muncul dalam pikiranku disebut mantra jiwa abadi. Mantra jiwa abadi memiliki total sembilan alam. Ketika dikembangkan hingga puncaknya, jiwamu akan abadi dan tidak bisa dihancurkan. Setelah mengatakan itu, Jiao Yuyan meneruskan mantra jiwa warisan tubuh jiwa kepada Ye Chen Feng tanpa syarat. Mantra jiwa abadi. Setelah menghafal mantra kultivasi yang diajarkan Jiao Yuyan kepadanya, hati Ye Chen Feng dilanda gelombang besar. Dia tidak menyangka mantra jiwa abadi ini begitu mendominasi. Itu benar-benar bisa mengolah jiwa ke alam abadi. Selain itu, dengan mantra jiwa abadi, mereka dapat menghindari kecanggungan jiwa mereka yang melebur. Ini membuat Ye Chen Feng merasa lega. Sudah larut, Yuyan, kamu harus kembali dan istirahat yang baik. Besok pagi, aku akan mengajarimu alkimia. Untuk berterima kasih kepada Jiao Yuyan karena telah mengajarinya mantra jiwa abadi yang begitu berharga, Ye Chen Feng memutuskan untuk mengajarinya segalanya. Dia akan mengajarinya teknik alkimia dan pengalaman alkimia yang dia peroleh dari penggabungan dengan fragment jiwa. Benar-benar. Mata Jiao Yuyan berbinar, mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Jika dia bisa mempelajari teknik alkimia ajaib Ye Chen Feng, dia percaya bahwa dia akan bisa mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi Sky Hall. Ingatlah untuk tidak bermalas-malasan di tempat tidur besok pagi. Ayo temukan saya lebih awal, saya mungkin berubah pikiran jika Anda terlambat. Melihat Jiao Yuyan yang terkejut, Ye Chen Feng berkata dengan setengah bercanda. Jangan khawatir, aku akan ke sana besok pagi. Jiao Yuyan menepuk dadanya dan berjanji. Kemudian, mereka berdua saling memandang dan tiba-tiba tersenyum. Hubungan mereka juga menjadi lebih dekat saat ini. Setelah Jiao Yuyan pergi, Ye Chen Feng segera menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan transformasi pertama dari mantra jiwa abadi, mengeraskan jiwanya. Saat mengoperasikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan transformasi pertama dari mantra jiwa abadi, Ye Chen Feng merasakan batu penggiling jiwa yang besar muncul di laut jiwa miliknya. Itu perlahan menggiling, membentuk kekuatan memutar yang menakutkan yang langsung menghancurkan jiwanya. Segera, rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh laut jiwa Ye Chen Feng, membuat Ye Chen Feng merasa seolah-olah jiwanya terkoyak dan kepalanya akan meledak. Otak pemakan dewa menyimpulkan dengan cepat. Meskipun Ye Chen Feng sangat kesakitan, untuk mencapai efek paling langsung dari memurnikan jiwanya, dia mengertakkan gigi dan mengandalkan daya tahannya yang luar biasa untuk terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan mantra jiwa abadi. Dia memutar sol milstone dan terus meredam jiwanya. Bertahanlah, aku harus bertahan. Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan jejak kesadaran terakhir, berusaha sebaik mungkin untuk tidak pingsan. Perlahan, satu jam berlalu. Berhenti. Saat Ye Chen Feng hampir kehilangan kesadaran, dia akhirnya berhenti menyimpulkan mantra jiwa abadi. Sol milstone yang perlahan menggiling juga menghilang dan pada saat itu, dia juga pingsan. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menyinari, menerangi ruangan gelap dan membangunkan Ye Chen Feng yang tidak sadarkan diri. Jiwaku telah tumbuh jauh lebih kuat. Ketika Ye Chen Feng bangun dan merasakan perubahan dalam jiwanya, dia mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Meskipun dia telah berlatih mantra jiwa abadi kemarin dan sangat kesakitan, manfaatnya juga sangat jelas. Jiwanya telah tumbuh hampir 10 persen, dan kecepatan peningkatan ini jauh melebihi harapannya. Saat dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan diam-diam memperbaiki jiwanya yang hancur, suara ketukan ringan datang dari pintu. Mengenakan gaun sutra putih panjang, rambut hitam panjangnya menutupi bahunya seperti air terjun. Pinggang ramping-ramping dan puncak kembar menjulang membentuk kontras yang kuat. Jiao Yu Yan, yang memancarkan pesona-mempesona, tiba lebih awal di pagi hari. Feng Chen, aku belum terlambat, kan? Bibir Jiao Yu Yan sedikit melengkung. Melihat wajah Ye Chen Feng yang agak pucat, dia berkata dengan senyum manis. Lebih awal dari yang saya kira. Yu Yan, apakah kamu berlatih mantra jiwa abadi tadi malam? Ye Chen Feng merasakan perubahan dalam jiwa Jiao Yu Yan, dan dia benar-benar ingin tahu apakah dia mempraktikkan mantra jiwa abadi sama menyakitkannya dengan dia. Setelah berkultivasi, Jiao Yu Yan menganggup dan berkata, Ketika saya berkultivasi tadi malam, batu gilingan jiwa yang besar muncul di benak saya. Setiap kali batu gilingan berputar, jiwa saya tumbuh. Perasaan menjadi ikan di dalam air sangat nyaman. Mantra jiwa yang berasal dari tubuh roh surgawi memang hanya cocok untuk tubuh roh surgawi. Jika orang lain mempraktikannya, mereka harus menanggung rasa sakit jiwa mereka yang hancur. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, dan mau tak mau iri pada tubuh Jiao Yu Yan. Yu Yan, duduklah. Sekarang saya akan mengajari Anda alkimia yang saya praktikan. Tapi teknik alkimia ini diwariskan kepada tuanku, jadi kau tidak bisa mengajarkannya kepada orang ketiga. Ye Chen Feng memberi isyarat agar Jiao Yu Yan duduk di depannya dan dengan tegas memperingatkannya. Jangan khawatir, ini rahasia antara kita berdua, jadi aku tidak akan memberi tahu siapapun. Jiao Yu Yan mengedipkan matanya dan berkata dengan cara yang agak lucu. Tutup matamu dan jangan melawan. Saya akan menanamkan warisan teknik alkimia dan pengalaman alkimia saya ke dalam jiwa Anda untuk memperdalam ingatan Anda. Setelah mengatakan ini, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan menanamkan sejumlah besar warisan teknik alkimia dan pengalaman alkimia ke dalam jiwa Jiao Yu Yan. 1103. Ini, ini, teknik alkimia ini bahkan memiliki warisan pil suci. Jiao Yu Yan dengan hati-hati menelusuri warisan teknik alkimia dan pengalaman alkimia yang telah ditanamkan Ye Chen Feng di kedalaman jiwanya, dan dia menjadi linglung. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Dia merasa bahwa pengalaman alkimia yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya tidak dapat terakumulasi tanpa akumulasi puluhan ribu tahun. Dan warisan pil suci yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya bahkan lebih berharga, termasuk teknik pil suci yang cukup untuk membuat beberapa monster tua cemburu. Ingat, ini rahasia di antara kita. Jangan disebarluaskan. Ye Chen Feng berkata dengan lembut dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah Jiao Yu Yan, yang begitu bersemangat hingga dia tidak bisa berbicara, payudaranya naik dan turun seperti ombak. Aku tahu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Jiao Yu Yan mengangguk, menatap Ye Chen Feng dengan mata berair, dan berjanji. Oke, jangan terlalu bersemangat. Cobalah untuk mengolah teknik alkimia yang telah saya berikan kepada Anda. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, tanyakan kepada saya, dan saya akan menjawab Anda, kata Ye Chen Feng dengan lembut. Oke. Jiao Yu Yan mengangguk, menekan kegembiraan di hatinya, dan mulai mengintegrasikan warisan teknik alkimia dan pengalaman alkimia yang telah terpatri di kedalaman jiwanya. Ketika Jiao Yu Yan sedang memahami teknik alkimia, Ye Chen Feng mengeluarkan Tungku Kaisar Iblis yang tidak bisa dia sempurnakan, dan dengan lembut membelai pola susunan pengganda pada permukaan Tungku Kaisar Iblis. Tungku Kaisar Iblis ini layak menjadi artefak suci tingkat tertinggi. Pola alat di Tungku terlalu misterius. Ketika Ye Chen Feng membelai Tungku Kaisar Iblis, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan menembus ke Tungku Kaisar Iblis, memahami pola alat suci yang berlipat ganda dan misterius. Alasan mengapa dia ingin memahami pola alat suci di Demon Emperor Furnace adalah karena dia ingin mencoba menyempurnakan artefak suci. Jika dia bisa menyempurnakan artefak suci yang melampaui batas benua Dohun, maka tidak akan ada ketegangan baginya untuk memenangkan kompetisi pemurnian Aula Langit. Namun, kekuatan pola alat suci berada di luar imajinasinya. Ketika dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahaminya, dia masih merasa sangat tegang. Setelah beberapa saat, dia merasakan sedikit pusing di benaknya. Huh, ranah jiwaku masih belum cukup. Merasa pusing, Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti memahami. Bahkan memahaminya pun sangat sulit, apalagi membentuk tanda artefak suci. Tak berdaya, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menyerah. Menahan rasa sakit yang hebat, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan mantra jiwa abadi. Di bawah teknik jiwa abadi, batu penggiling jiwa muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng, menggiling dan menyempurnakan jiwanya. Segera, rasa sakit yang menyayat hati muncul di Sea of Soul-nya. Jiwanya hancur berkeping-keping oleh Soul Milstone. Itu adalah pemurnian jiwanya yang paling mendasar dan menyeluruh. Feng, Feng Chen, ada apa? Setelah memahami teknik alkimia, Jiao Yuan membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng berdarah dari tujuh lubangnya, hatinya bergetar dan dia bertanya dengan gugup. Fiu, aku baik-baik saja. Aku baru saja berlatih seni jiwa abadi yang kamu ajarkan padaku. Ye Chen Feng memuntahkan seteguk udara keruh dan menghentikan pengurangan seni jiwa abadi. Dia bangun dari kultivasinya dan berkata dengan wajah agak pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak seperti ini ketika saya sedang berlatih seni jiwa abadi? Jiao Yuan bertanya dengan bingung. Seni jiwa abadi adalah seni jiwa tubuh jiwa surgawi. Secara alami, itu tidak akan melahapmu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menguapkan darah dari tujuh lubangnya. Dia perlahan berkata, tapi rasa sakit seperti ini masih bisa ditahan. Bagaimana kalau aku menggunakan kekuatan tubuh jiwa surgawi untuk membantumu menghilangkan rasa sakit? Jiao Yuan memandang Ye Chen Feng dengan tatapan lembut dan berkata dengan lembut. Hubungan jiwa. Ye Chen Feng bertanya sambil melihat Jiao Yuan yang cantik dan menawan, yang memancarkan persona yang berbeda. Tidak, ini bukan hubungan jiwa. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah salah paham dengannya, Jiao Yuan dengan cepat berkata. Untayan merah tua langsung naik ke wajahnya yang cantik, membuatnya menawan dan memikat. Aku hanya perlu memegang tanganmu dan menggabungkan kekuatan tubuh jiwa surgawi ke dalam tubuhmu. Jadi begitu. Melihat penampilan pemalu Jiao Yuan, Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata dengan canggung. Oke, ayo kita coba. Meskipun Ye Chen Feng memiliki hati yang pantang menyerah dan tekat yang melampaui orang biasa, mengembangkan seni jiwa abadi terlalu menyakitkan. Ye Chen Feng masih memiliki ketakutan yang tersisa. Dia mengambil inisiatif untuk memegang tangan lembut dan halus Jiao Yuan dan bersiap untuk mencobanya. Huff. Jiao Yuan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia mengendalikan kekuatan tubuh jiwa surgawi dan menggabungkannya ke dalam tubuh Ye Chen Feng sedikit demi sedikit. Saat menggabungkan kekuatan tubuh jiwa surgawi, mutiara spiritual kehidupan di meridian olah surga Ye Chen Feng tiba-tiba dipercepat dan menyatu dengan kekuatan tubuh jiwa surgawi untuk menyehatkan tubuh mereka. Perlahan, mereka berdua merasa seolah-olah mereka menyatu satu sama lain. Perasaan melayang di udara sangat nyaman. Dalam perasaan yang luar biasa ini, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan seni jiwa abadi dan membentuk batu penggiling jiwa untuk mempertajam jiwa. Meski proses penajaman jiwa masih menyakitkan, di bawah nutrisi tubuh jiwa surgawi Jiao Yuyan, rasa sakit di jiwa Ye Chen Feng terus berkurang hingga berada dalam kisaran toleransinya. Saat kekuatan tubuh jiwa surgawi dan kekuatan kehidupan semakin menyatu, Jiao Yuyan juga benar-benar tenggelam di dalamnya. Itu sangat nyaman sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dibersihkan. Dalam perasaan yang luar biasa ini, tubuhnya akan meleleh. Potensi tubuh jiwa surgawi juga terstimulasi. Soul Milstone tanpa sadar muncul di soul si-nya dan mengubah jiwanya. Tanpa sadar, keduanya menggenggam erat tangan satu sama lain. Keduanya membuka hati mereka dan menyatu satu sama lain tanpa reservasi apapun. Keadaan ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Jiwa Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan bergetar pada saat bersamaan. Kedua jiwa mereka disublimasikan dan terbangun dari perasaan memabukkan. Meskipun itu bukan hubungan jiwa barusan, itu mirip dengan hubungan jiwa. Dalam perasaan yang luar biasa barusan, mereka berdua membuka hati mereka dan menyatu satu sama lain tanpa keberatan. Tubuh dan jiwa mereka telah menjadi satu. Namun, keduanya tidak mengatakan apa-apa. Namun, wajah Jiao Yuyan menjadi semakin merah. Tatapannya menjadi lembut dan menawan. Setelah menyublimkan jiwa mereka dalam perasaan yang luar biasa, Ye Chen Feng mulai menjelaskan beberapa bagian teknik alkimia yang tidak jelas dan sulit kepada Jiao Yuyan. Untuk membuatnya benar-benar memahami warisan teknik alkimia, Ye Chen Feng bahkan membuat pil di depan semua orang. Saat dia membuat pil, dia menjelaskannya padanya. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap. Jiao Yuyan, yang telah menyatu dengan sejumlah besar pengetahuan alkimia, tidak punya pilihan selain pergi. Dia kembali ke pavilion wewangiannya sendiri dan membiasakan diri dengan apa yang telah dia pelajari hari ini. Setelah Jiao Yuyan pergi, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan tubuh jiwa surgawi yang tersisa untuk terus mengembangkan seni jiwa abadi dan memperkuat jiwanya. Sama seperti itu, mereka berdua mencapai pemahaman diam-diam. Setiap hari, Jiao Yuyan akan datang ke kamar Ye Chen Feng di pagi hari. Keduanya akan berpegangan tangan dan mengembangkan seni jiwa abadi untuk menghaluskan jiwa mereka. Kemudian, mereka akan mempelajari teknik alkimia yang tidak jelas dan sulit bersama. Karena penelitian Jiao Yuyan tentang alkimia sangat mendalam, Ye Chen Feng juga belajar banyak dari pertukaran itu dan memperdalam pencapaiannya dalam alkimia. Melihat Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan saling menempel setiap hari, Wang Tian Markis tidak menghentikan mereka. Melihat potensi Ye Chen Feng, Wang Tian Markis sangat rela membiarkannya menjadi menantunya. Segera, dua bulan berlalu. Ketika masih ada tiga bulan sebelum kompetisi balai surgawi, Wang Tian Markis menemukan Ye Chen Feng dan memberitahunya bahwa dia menemukan tempat persembunyian Bujia. 1104 Di Pegunungan Seratus Titik, di sebelah barat laut Kerajaan Ilahi Sembilan Surga, ada Pegunungan Besar yang membentang puluhan ribu mil. Itu seperti naga raksasa yang merangkak di tanah. Di kedalaman Pegunungan, ada puncak dan energi spiritual yang tumpang tindih. Air terjun jatuh dari sembilan langit, mengalir menuruni Pegunungan. Di kedalaman Pegunungan Hundred Brilliance, ada sebuah gunung yang tertutup awan dan kabut. Tiga hingga lima pohon pinus kuno kuat dan kuat, dan berakar di sekitar gunung, dan menyelimuti pavilion kuno dan sederhana. Pada saat ini, pavilion kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung ini terus-menerus mengeluarkan lolongan sedih dan pedih, membuat bulu kuduk berdiri. Seorang lelaki kurus dengan mata cekung dan rambut hijau tua berantakan memaksa sebotol cairan hijau tua ke dalam mulut pria dan wanita telanjang yang diikat ke rangka besi dan penuh luka. Dia menggunakan obat untuk merangsang potensi tubuh mereka dan meningkatkan vitalitas mereka. Dan di sudut pavilion kayu, ada selusin pria dan wanita dengan pakaian compang kemping. Mereka menggigil ketakutan, menyembunyikan kepala mereka di antara kaki mereka. Melihat pemandangan ini, mereka ketakutan setengah mati. Mereka dapat membayangkan bahwa begitu lelaki kurus itu menyedot vitalitas orang-orang ini, giliran mereka. Ketika waktunya tepat, pria dan wanita telanjang distimulasi oleh obat-obatan hingga vitalitas mereka diambang kehancuran. Kemudian, pria kurus itu dengan hati-hati mengeluarkan sepotong life soil yang penuh dengan spiritualitas dari cincin semestanya. Di atas life soil, ada pohon kecil berwarna hijau gelap setinggi setengah meter tanpa daun. Di pohon ini ada tiga buah seperti ceri berwarna merah cerah. Engah-engah. Merasakan kekuatan hidup yang berkembang dari pria dan wanita yang melolong kesakitan, pohon kecil berwarna hijau tua ini tiba-tiba mengulurkan banyak cabang tajam seperti pedang, menusuk tubuh mereka dan dengan gila melahap kekuatan hidup dan darah mereka. Dalam sekejap mata, kesembilan orang itu tersedot kering oleh pohon kecil berwarna hijau tua itu, mati di tempat. Mem, tidak buruk, tidak buruk. Ketiga buah kehidupan ini akhirnya akan matang. Setelah pohon kecil berwarna hijau tua itu menelan vitalitas dan darah dari sembilan orang tersebut, tiga buah kehidupan menjadi semakin merah. Pria kurus mengungkapkan senyum kejam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah selusin pria dan wanita yang bersembunyi di sudut dengan kultivasi mereka di segel. Dia berencana untuk menggunakan trik yang sama lagi, menggunakan obat untuk merangsang vitalitas mereka dan menggunakannya sebagai makanan buah kehidupan. Tidak, jangan datang, saya mohon, selama Anda tidak membunuh saya, saya bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Seorang wanita yang pakaiannya compang kemping dan memperlihatkan tubuhnya melihat pria kurus itu mendekat selangkah demi selangkah. Dia sangat takut sehingga dia menangis dan memohon belas kasihan dengan putus asa. Meski pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan, tetap saja tidak bisa menyembunyikan penampilan cantik dan sosoknya yang tinggi. Namun, pria kurus itu sama sekali mengabaikan kecantikannya dan memohon belas kasihan. Dia mengungkapkan senyum kejam dan mengulurkan tangannya yang kurus, langsung meraih leher wanita itu dan mengangkatnya dari tanah. Saat wanita itu putus asa, mantra pembatas yang tersembunyi di awan tiba-tiba mulai bergetar hebat. Oh tidak, seseorang datang. Merasakan bahwa batasan yang diatur sedang diserang, ekspresi pria kurus itu sedikit berubah. Dia melemparkan wanita yang putus asa itu ke tanah dan memindahkan pohon kecil berwarna hijau tua dengan buah kehidupan ke cincin alam semesta sebelum pergi. Tiba-tiba, wanita yang kultifasinya seharusnya dibatasi dan telah jatuh ke dalam keputus asaan dan menggigil tiba-tiba melompat dari tanah dan telapak tangannya yang dipenuhi dengan dao inside yang kuat menekan dadanya dengan keras. Namun, pria kurus itu bereaksi sangat cepat dan menghindari serangan diam-diam wanita itu. Setelah serangannya meleset, wanita itu melanjutkan dengan serangan lain. Dia terus melakukan teknik dao yang mempesona dalam upaya untuk melukai Bujia dengan parah. Namun, kekuatan Bujia terlalu kuat. Dia dengan mudah menghilangkan serangannya. Kehendak dao agung memancar keluar dari tubuhnya berubah menjadi ikan besar. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menghancurkan keterampilan dao yang digunakan wanita itu, memaksanya untuk mundur. Kemudian, Bujia menyimpan pohon kecil berwarna hijau tua itu ke dalam cincin alam semesta miliknya. Dia memandangnya dengan dingin dan berkata dengan mengejek, Hem, menarik, aku tidak menyangka akan ada ikan besar di sini. Bujia, hari ini adalah hari kematianmu, terimalah kematianmu dengan patuh. Armor dalam berwarna hitam muncul di tubuhnya, dan wanita yang telah memulihkan kekuatan kaisar binatang tempur level 6 puncaknya berkata dengan dingin. Hahaha, terima kematianmu, hanya kaisar binatang tempur tingkat 6 seperti kamu yang berani menangkapku, aku pikir kamu bosan hidup. Bujia dari Nirvana tertawa keras dan berkata dengan angkuh. Aku tidak bisa menangkapmu, tapi seseorang bisa. Suara ledakan yang bergema di telinganya menjadi semakin keras. Wanita itu mengungkapkan ekspresi dingin dan arogan sambil memegang pedang panjang di depan dadanya dan berkata dengan dingin. Haha, kamu berbicara tentang orang-orang di luar, kan? Bujia berkata dengan arogan, dengan pencapaian orang itu dalam formasi susunan, dia tidak akan bisa mematahkan formasi susunan yang aku buat, apalagi menangkapku. Saat dia berbicara, Bujia meledak dengan kekuatan yang membuat wanita itu mati lemas. Sejumlah besar wawasan dao dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi ikan besar yang menggigit wanita itu. Teknik Pedang Kaisar Surgawi Saat ikan besar itu menggigitnya, tangan wanita itu bergetar dan segera melakukan teknik Pedang Kaisar Surgawi. Banyak Pedang Raja dan Pedang Kaisar Surgawi berpotongan dan ingin menghancurkan ikan besar yang dibentuk Bujia. Namun, ikan besar ini dipenuhi dengan beberapa wawasan dao terkemuka, dan kekuatannya sangat menakutkan. Teknik Kaisar Pedang Surgawi wanita itu tidak bisa mematahkannya sama sekali. Tebasan surga kaisar yang mengejutkan. Setelah dipaksa mundur oleh ikan besar dao inside, wanita itu segera melakukan gerakan terakhir dari teknik Pedang Surgawi Kaisar. Pedang yang mengejutkan menebas, dan kecakapan pedang yang menakutkan bercampur dengan beberapa wawasan dao. Itu membelah udara dan dengan kejam menebas ikan besar dao inside. Tiba-tiba, cahaya wawasan dao yang tak berujung melonjak di udara, dan kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh pavilion kuno dengan keras. Retakan. Saat kedua teknik dao bentrok dengan sengit, kaisar wanita yang mengejutkan surga selas itu patah. Ikan besar dao inside yang tak terbendung membombardir wanita itu, memaksanya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan dao inside yang meledak dari ikan besar dao inside masih melukainya, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seni Pedang Kaisar Surga, sepertinya statusmu di negara dewa sembilan surga tidak rendah. Bujia menjulurkan lidahnya, mengjilat bibirnya, dan berkata dengan penuh semangat, Aku ingin tahu apakah orang-orang dari sembilan surga dewa bangsa akan marah jika aku menangkapmu dan menggunakan semua darah dan kimu untuk memelihara buah kehidupanku, dan kemudian gantung kepalamu di tembok kota Nine Heaven's God Nation. Saat dia berbicara, Bujia mempercepat dan mendekati wanita itu. Dia ingin menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menangkapnya dan membawanya pergi sebelum orang-orang di luar dapat melanggar batasan dan masuk. Kunci Jiwa Es Melihat betapa menakutkannya Bujia, ekspresi wanita itu sedikit berubah. Dia memanggil beberapa kunci jiwa sedingin es untuk mengikat tubuh Bujia dan mengulur waktu. Merusak. Saber pertempuran emas gelap kelas Dao artefak kelas atas yang diukir dengan pola ular muncul di tangan Bujia. Dia meraung keras, dan pola ular di permukaan pedang perang emas gelap tampak hidup, meningkatkan kekuatan pedang perang dan menghancurkan kunci jiwa es yang mengikatnya. Dao harta juta mutiara emas. Wanita itu membuka mulut merahnya, dan mutiara yang memancarkan cahaya keemasan dan beratnya ratusan ribu paun terbang keluar dan menyerang Bujia. Namun, kekuatan Bujia terlalu menakutkan, dan dia dengan mudah menahan jutaan mutiara emas. Dia menangkap wanita itu dan memaksanya untuk menggunakan teknik gerakan warisan sembilan surga kerajaan ilahi untuk menghindar. Melihat pertarungan sengit antara Bujia dan wanita itu, orang-orang yang bersembunyi di sudut gelap semakin ketakutan dan gemetar. Namun, salah satu dari mereka mengungkapkan sedikit kegembiraan di matanya. Fiu! Bujia menebas jutaan mutiara emas yang beratnya ratusan ribu paun dengan satu serangan pedang. Telapak tangannya mendarat di dada wanita itu dan membuatnya terbang. Dia menghancurkan pavilion kuno dan jatuh di luar. Ikut aku dengan patuh. Bujia mengungkapkan jejak kebiadaban dan meraihnya, ingin membawanya pergi. Pada saat genting, wanita itu mengeluarkan jimat ringan dan memuntahkan seteguk darah ke jimat ringan itu. Itu membentuk penghalang cahaya kuning bersahaja yang menyelimutinya dan menghalangi tangan besar Bujia. Dia berani mengambil risiko karena dia mengandalkan jimat ringan yang dapat menghalangi para ahli nirvana. 1.105 Saya tidak berharap Anda memiliki harta karun seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat harta itu, itu tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda. Merasakan pertahanan dari penghalang cahaya kuning tanah, Bujia membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi kuning yang menjijikan. Pada saat berikutnya, segel kuno emas tua dengan naga tak bertanduk yang hidup berputar-putar di sekitarnya keluar dari tubuhnya. Di bawah kendalinya, itu terus tumbuh semakin besar, mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan langit. Itu dengan keras membekas pada penghalang cahaya kuning dari tanah, meledak dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Bas-bas Setelah diserang oleh segel naga tanpa tanduk, penghalang cahaya segera bergetar, membentuk riak energi dalam jumlah besar. Kekuatan menakutkan dari segel naga tanpa tanduk secara paksa mengubah bentuk penghalang cahaya kuning dari tanah. Harta karun gudau Merasakan kekuatan segel naga tanpa tanduk melalui penghalang cahaya kuning tanah, ekspresi wanita itu sangat berubah. Setelah kartu truf terakhirnya rusak, Bujia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa berdoa agar orang-orang di luar segera mematahkan formasi dan menakut-nakuti Bujia. Kalau tidak, dengan keganasan Bujia, dia pasti akan disiksa sampai mati. Segel naga tanpa tanduk, hancurkan. Waktu sangat ketat, jadi Bujia tidak membuang waktu lagi. Diagram Dao of Deat muncul di tubuhnya, melepaskan Dao of Deat tanpa batas ke dalam segel naga tanpa tanduk, meningkatkan kekuatan segel naga tanpa tanduk. Itu dengan keras menabrak penghalang cahaya kuning dari tanah, menghabiskan energinya. Saat jantung wanita itu jatuh ke dasar, dia meletakkan pil yang sangat beracun di mulutnya dan mempertaruhkan nyawanya. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul pada batasan yang berfluktuasi dengan keras. Sosok buram muncul. Seseorang telah mencabik-cabik batasan itu dan muncul, segera membuat Bujia khawatir. Ekspresinya sedikit berubah. Namun, ketika dia merasakan kekuatan orang yang datang, dia langsung menepis pemikiran untuk melarikan diri. Sialan, kaisar binatang tempur level 4 yang lemah berani memprovokasi saya. Anda pasti lelah hidup. Bujia menoleh dan menatap sosok tinggi berjubah putih yang berdiri di udara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dao Wil yang berputar berubah menjadi tangan besar dan meraih sosok itu, ingin menghancurkannya. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari sosok putih ini, membawa serta suara yang menembus telinga menembus udara. Seperti sambaran petir yang merobek cakrawala, pedang itu merobek tangan raksasa Dao yang telah dipadatkan Bujia. Hmm. Bujia mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka tangan Dao of Deat yang dia kental akan mudah terkoyak oleh kaisar binatang tempur level 4. Menarik, saya tidak berharap Anda menjadi jenius yang tiada taranya. Mengungkap gigi kuning yang menjijikkan, Bujia berkata, Setelah aku membunuhmu, kamu akan menjadi makanan buah kehidupanku. Anda pikir Anda bisa membunuh saya dengan kekuatan nirvana awal Anda. Kamu terlalu naif. Niat pedang yang kuat terpancar dari tubuh pria berpakaian putih itu. Pada saat ini, dia seperti pedang dewa terhunus, penuh dengan aura berbahaya. Dan pria berpakaian putih yang tiba-tiba muncul ini tidak lain adalah Ye Chen Feng, yang datang dari jauh berdasarkan informasi yang diberikan oleh Heaven Gazing Markis. Merasakan niat pedang tak terkalahkan yang berasal dari tubuh Ye Chen Feng, ekspresi Bujia sedikit berubah saat dia mencium jejak bahaya. Dia dengan cepat mengingat segel nagachi. Garis keturunan empirean terbakar. Menghadapi bujian nirvana, Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia dengan tegas menyulut garis keturunan empirean dan memobilisasi kekuatan surga yang mengepul untuk menyatu ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Pada saat berikutnya, pedang dao kelas atas, pedang naga es, muncul di tangannya. Pedangnya menembus udara, menembus alam semesta. Seperti meteor yang melesat melintasi langit, pedang itu menusuk ke arah Bujia. Mati untukku. Murid Bujia menyusut saat dia memegang pedang pertempuran emas hitam bermutu tinggi untuk menghadapi serangan itu. Niat dao yang mengepul membanjiri pedang pertempuran emas hitam saat cahaya pedang yang menembus langit mengguncang langit dan bumi. Saat pedang dan bila berbenturan, ledakan tak terkendali meledak di atas kehampaan. Kekuatan destruktif yang mengerikan membentuk riak energi di kehampaan, menelan Ye Chen Feng dan Bujia dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh mereka. Pada saat ini, Bujia menahan baptisan kekuatan penghancur. Seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang perang emas hitam, berubah menjadi pedang raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Menjalin dengan kekuatan agung dari pegunungan kuno, dia menebas ke arah Ye Chen Feng, ingin memotongnya menjadi dua. Garis darah iblis ilahi, nyalakan. Merasakan teror serangan Bujia, Ye Chen Feng yang lengannya mati rasa tak segan-segan menyalakan blutlin tipe kedua, meningkatkan kekuatan dan pertahanan fisiknya sebanyak tiga kali lipat. Dia memegang pedang naga es untuk menghadapi serangan dengan kekuatan penuh. Jiwa pedang perunggu, sekering. Untuk menahan serangan menakutkan Bujia, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk menyatu dengan pedang naga es, meningkatkan kekuatan serangan pedang naga es hingga batas maksimal. Garis-garis cahaya pedang yang menakutkan menyembur keluar seperti lautan tanpa batas, menebas ke arah gerakan pamungkas Bujia. Bum-bum-bum. Ketika dua serangan besar pedang dan bila berbenturan dengan sengit di udara, itu membentuk kekuatan yang menakutkan. Gelombang angin yang mengepul mengisi seluruh kekosongan, dan untuk sesaat, seluruh ruang menjadi kacau. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih rendah dari Bujia, pertahanan fisiknya jauh lebih unggul dari Bujia. Mengandalkan pertahanan fisiknya yang kuat, dia menahan dampak dari kekuatan penghancur. Seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan pedang naga es, menyodorkan pedang di ruang yang kacau. Saat pedang ini ditusukkan, Bujia mencium bau bahaya yang kuat. Tanpa ragu, dia menggunakan segel naga tanpa tanduk untuk memblokir di depannya, memblokir serangan pedang Ye Chen Feng. Formasi pedang alam semesta Begitu pedang naga es menembus segel naga tanpa tanduk, 36 formasi pedang alam semesta terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah kendali jiwanya, itu berevolusi menjadi formasi pedang yang sangat kuat, menjebak Bujia dalam formasi dan dengan gila mencekiknya. Pancaran pedang tanpa batas mengalir deras. Setiap pancaran pedang cukup kuat untuk memutuskan gunung dan sungai, memberi Bujia banyak tekanan. Dan saat Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang semesta untuk menyerang, otak pemakan dewa masih menyimpulkan suara kuat dari dao besar. Pola suara bergulir itu seperti melodi dari dunia bawah kuno, merusak jiwa Bujia, membuatnya dalam keadaan menyesal. Sialan, dari mana bocah ini berasal? Meskipun kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih rendah darinya, Bujia menyadari bahwa metode Ye Chen Feng tidak ada habisnya. Dengan bantuan metode ini, dia benar-benar mampu menahan diri sepenuhnya. Ini membuatnya agak marah. Tubuh Hou Kuno. Ditahan sepenuhnya oleh formasi pedang semesta dan suara dao agung, Bujia menunjukkan kartu trufnya yang kuat. Tubuhnya yang layu terus berubah, berubah menjadi kerangka yang tingginya lebih dari 5 meter. Seluruh tubuhnya bersinar dengan rune kuno. Dia melambaikan paku tulang putihnya, ingin menghancurkan formasi pedang semesta dan melarikan diri. Ketika Bujia berubah menjadi tubuh Hou Kuno dan secara paksa merobek lubang di formasi pedang semesta, Ye Chen Feng melompat ke udara. Diagram dao pedang, diagram dao hidup dan mati, dan diagram lima elemen dao muncul di tubuhnya. Apa? Tiga diagram dao? Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatannya sebagai kaisar binatang tempur kelas 4, bagaimana dia bisa mengolah diagram tiga dao besar? Menyaksikan adegan Ye Chen Feng memadatkan tiga diagram dao besar, gelombang besar melonjak di hati Bujia. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bahkan dia hanya memadatkan satu diagram dao. Dan saat itulah dia meminjam baptisan gerbang domain surga untuk mengolah alam nirvana. Dan dalam hal kualitas dan kekuatan, diagram dao kematiannya jauh lebih rendah daripada diagram dao kehidupan dan kematian Ye Chen Feng. Gujia Nge, hati pedang terhubung ke bulan cerah. Saat Bujia kaget, Ye Chen Feng menggunakan jurus pamungkasnya. Dengan tusukan pedangnya, suara dao agung bergema di langit. Tiga diagram dao besar secara bersamaan melepaskan niat dao tanpa batas, yang bergabung dengan roh pedang perunggu ke dalam pedang naga es. Pedang ini seperti bulan terang yang tergantung tinggi di langit. Dengan satu dorongan, itu tak terkalahkan di dunia. Seolah-olah segala sesuatu pada waktunya akan dimusnahkan oleh pedangnya. Membelanjakan. Dipengaruhi oleh suara grit dao, Bujia, yang reaksinya sedikit tertunda, tidak dapat menghindari Gujian Nge dari Ye Chen Feng. Pertahanannya ditembus oleh pedang, dan dada tulang putihnya terbelah. Seluruh tubuhnya dikirim terbang oleh kekuatan pedang yang menakutkan, jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh Hou Kuno miliknya memiliki pertahanan yang sangat kuat, pedang ini cukup untuk membelah tubuh kerangka kuno menjadi dua. 1106. Terlalu, terlalu kuat, dia benar-benar hanya kaisar binatang tempur level 4. Wanita yang bersembunyi di penghalang cahaya kuning tanah menjadi linglung setelah menyaksikan Ye Chen Feng melukai berat Bujia dengan satu serangan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan Ye Chen Feng telah menghancurkan pemahamannya tentang alam kaisar binatang tempur. Itu membuatnya menyadari bahwa seorang ahli alam kaisar binatang tempur memiliki kemampuan untuk melampaui peringkat dan mengalahkan seorang ahli alam nirvana. Ki dan pembakaran darah. Tubuhnya hampir terbelah oleh pedang Ye Chen Feng, yang benar-benar membuat marah Bujia. Dia tidak ragu untuk membakar kidan darahnya yang kuat untuk memperbaiki kerusakan tulangnya dan merangsang potensinya sendiri. Segel Naga Chi, matikan. Bujia terus-menerus memuntahkan tiga suap sari darah ke dalam Segel Chi Naga Harta Karun Gudau. Dia mengendalikan Segel Naga Chi, yang memancarkan raungan naga, untuk menjadi semakin besar. Itu melepaskan tekanan tanpa batas dan menabrak Ye Chen Feng. Kuali Burung Vermilion, Gu Fan Xing, Segel Kepala Binatang Kuno, tekan. Saat Segel Chi Dragon menabraknya, Ye Chen Feng segera memanggil tiga harta karun Gudau dan menghadapi Segel Chi Dragon secara langsung. Dia meminjam kekuatan dari tiga harta karun Gudau untuk menekan Segel Naga Chi. Apa? Tiga harta karun Gudau? Bujia sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh saat melihat Ye Chen Feng memanggil tiga harta karun Gudau. Mungkinkah dia seorang pangeran dari beberapa bangsa ilahi? Saat memikirkan hal ini, rasa takut muncul di hati Bujia. Dia ingin mundur dan meninggalkan tempat yang merepotkan ini secepat mungkin. Langkah Pedang Saat Bujia ingin keluar dari pengepungan, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya dengan langkah pedang. Setelah itu, Ye Chen Feng mengeksekusi kaki tirani dan menendang ke arah dadanya. Berdengung Kekosongan yang kacau bergetar sesaat. Kaki tirani yang menakutkan diperkuat oleh beberapa lipatan niat Dao. Itu seperti kaki gunung yang menghancurkan kehampaan. Itu menginjak tubuh Bujia dan memecahkan kerangka kuno yang sebanding dengan artefak Dao kelas menengah. Itu membuatnya terbang dan menyerah perburuk luka-lukanya. Pelarian darah Saat lukanya semakin parah, Bujia menjadi semakin ketakutan. Dia segera mengaktifkan gerbang kehidupan dan membakar ki dan darahnya untuk melarikan diri. Vertigo Pada saat ini, roh jiwa yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng menabrak jiwanya seperti palu yang berat. Jiwanya bergetar dan rasa pusing yang kuat muncul di lautan jiwanya. Meskipun dia memiliki jiwa yang kuat dan langsung sadar kembali, jeda singkat ini cukup bagi Ye Chen Feng untuk memblokirnya di gerbang kehidupan. Keluar dari sini. Melihat Ye Chen Feng menghalangi jalan, Bujia, yang darah dan kinya berputar di sekujur tubuhnya, menyerbu ke depan. Dia ingin mengandalkan kekuatan absolutnya untuk mendorong Ye Chen Feng menjauh dan meninggalkan tempat berbahaya ini. Kau lah yang keluar dari jalanku. Tubuh Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan lebih dari 200 juta jin. Dia seperti gunung yang tak tergoyahkan, berdiri tegak di udara, menghalangi Bujia yang ganas. Ledakan. Keduanya menabrak satu sama lain dengan ledakan keras. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mundur tiga langkah, sementara Bujia, yang seluruh tubuhnya gemetar hebat, didorong mundur oleh kekuatan ledakan Ye Chen Feng lebih dari 200 juta jin, dan terlempar kembali ke keadaan semula. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini bukan manusia, tapi seimbis? Bujia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia benar-benar bingung. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan percaya bahwa dia akan dilawan oleh ahli kaisar binatang level 4 dan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Lagu Dunia Bawah Kuno Sementara Bujia dalam keadaan panik, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan secara ekstrim. Suara menakutkan dari grit dao berubah menjadi lagu dunia bawah kuno, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, membombardir Bujia. Di bawah serangan lagu dunia bawah kuno Ye Chen Feng, matahari, bulan, dan bintang meredup warnanya. Suara yindan yang terus-menerus menyerang jiwa dan tubuh Bujia, membuatnya sakit kepala. Gelombang Paus Air Hitam Bujia meraung panjang ke arah langit. Dia melepaskan diagram dao kematian secara ekstrim dan berubah menjadi ikan paus yang berenang di air hitam. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Ye Chen Feng. Tebasan Horizontal Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia mengunci paus yang dibentuk oleh deat dao diagram. Dia menusuk keluar dengan pedangnya. Kekuatan jiwa pedang perunggu dilepaskan secara ekstrim. Langit dan bumi bergetar dan ruang waktu tampak kacau balau. Dalam sekejap, tebasan horizontal Ye Chen Feng merobek dao intenuel dan menusuk ke arah dada Bujia tanpa penurunan kekuatan. Saat Bujia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghindari horizontal selas, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di atas kepalanya seperti hantu. Dengan hentakan, langit dan bumi ditekan dan semua makhluk hidup meratap kesakitan. Kaki tiran sangat berat. Ledakan. Bujia sekali lagi diinjak-injak oleh kaki tiran Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya hancur ke tanah yang penuh dengan retakan. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali dari tubuhnya. Segel naga tanpa tanduk, naga tanpa tanduk muncul. Bujia yang terluka parah menuangkan semua darahnya dan ki ke dalam segel naga tanpa tanduk. Dia mengendalikan segel naga tanpa tanduk untuk berubah menjadi naga tanpa tanduk yang hidup. Itu melepaskan kekuatan naga tanpa batas dan menyerang Ye Chen Feng, memberikan pukulan fatal. Sembilan diagram naga banjir. Ketika naga tak bertanduk mendekat, Ye Chen Feng menyerang dengan diagram naga sembilan banjir. Dia melepaskan niat dao yang kuat dan kekuatan jiwa ke dalam diagram naga sembilan banjir. Dia membuka ruang di dalam diagram naga sembilan banjir dan langsung menyedot naga tanpa tanduk ke dalam diagram naga sembilan banjir. Dia mengendalikan sembilan roh naga banjir untuk menekannya. Suci, harta suci. Merasakan bahwa segel naga tanpa tanduk harta karun gu dao dengan mudah ditekan oleh diagram naga sembilan banjir, Bujia benar-benar yakin bahwa diagram naga sembilan banjir yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng adalah harta suci yang sangat kuat. Ye Chen Feng sudah bisa menekannya tanpa menggunakan harta karun suci. Jika dia menggunakan harta suci lagi, dia tidak akan bisa membunuh Ye Chen Feng bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa. Pelarian darah tiga bayangan. Bujia mengatupkan giginya dan mengeksekusi cara terakhirnya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, tubuhnya meledak, berubah menjadi tiga siluet darah yang terbang ke tiga arah berbeda. Alasan mengapa dia bisa melarikan diri dari kejaran tiga pusat kekuatan kerajaan ilahi adalah karena metode pelarian ini. Namun, pelarian darah tiga bayangan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Setiap kali dia menggunakannya, dia membutuhkan waktu lama untuk pulih. Jadi kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan menggunakannya. Teknik Bujia bisa menipu banyak orang, tetapi di bawah deduksi cepat otak pemakan dewa, tubuh aslinya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Gujiang-e, hati pedang terhubung ke bulan. Mengontrol otak pemakan dewa untuk mengunci tubuh asli Bujia, Ye Chen Feng menggunakan jurus pembunuhnya lagi. Dengan tebasan, kekuatan jiwa pedang perunggu dilepaskan secara ekstrim. Bersamaan dengan suara dao besar, pancaran pedang seperti bulan dicap dengan jejak dao besar. Itu menghancurkan semua penghalang di dunia dan menebas tubuh Bujia. Tekanan niat dao tanpa batas yang dilepaskan dari Gujiang-e bahkan meledak di sisi kiri tubuh Bujia. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya pingsan. Dao Diagram of Deat, meledak. Ketika Ye Chen Feng mendekatinya dengan langkah pedangnya, Bujia yang putus asa meledakan dirinya sendiri Dao Diagram of Deat, membentuk kekuatan kematian yang kuat. Dia ingin mendorong Ye Chen Feng kembali dan berjuang untuk kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Mengandalkan tubuhnya yang sebanding dengan artefak dao bermutu tinggi, dia menolak peledakan diri dari Diagram Kematian Dao. Pada saat berikutnya, lima rantai setan-setan langit pecah dari tubuhnya. Seperti lima naga yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, mereka melilit tubuh Bujia yang terluka parah dan membuatnya tidak bisa bergerak. Mati bersamaku. Bujia yang putus asa meraung marah. Dia akan meledakan kultivasinya sendiri dan binasa bersama Ye Chen Feng. Namun, kecepatan pedang Ye Chen Feng terlalu cepat. Pedang naga es menebas udara dan langsung memotong kepalanya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari lehernya yang terputus dan dia meninggal di tempat. 1107 Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Huarong tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Ketika Ye Chen Feng membunuh Bujia dan mengambil barang-barangnya, Huarong, yang sangat terkejut dengan kekuatan Ye Chen Feng, menarik penghalang cahaya penyelamat hidupnya. Dia menatapnya dengan hormat dan berkata dengan penuh terima kasih. Pada saat ini, lebih dari 10 pria dan wanita yang selamat dari malapetaka keluar dari pavilion kuno yang runtuh. Mereka secara seragam berlutut di tanah dan berterima kasih kepada Ye Chen Feng karena telah menyelamatkan hidup mereka. Bujia telah tersingkir, cepat tinggalkan tempat ini. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu saat dia melirik Huarong, yang memiliki penampilan luar biasa, kaki panjang, dan ekspresi bermartabat. Memberikan perasaan gagah berani. Kemudian, dia melihat 10 pria dan wanita yang berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Terima kasih, Dermawan. Terima kasih, Dermawan. Dapat dikatakan bahwa jika Ye Chen Feng tidak muncul, mereka semua akan menderita di bawah tangan kejambu jia. Mereka akan disiksa olehnya dan menjadi nutrisi bagi buah kehidupan. Ye Chen Feng lah yang memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup, yang membuat mereka menitikkan air mata syukur. Dermawan, saya punya harta karun di sini. Biarkan saya memberikannya kepada Anda. Saat ini, seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor berjalan di depan Ye Chen Feng. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sebuah batu yang memancarkan cahaya putih. Itu tampak luar biasa dan ditutupi dengan pola dao. Dia menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Saat tatapan Ye Chen Feng tertarik oleh batu pola dao ini, pria kurus itu tiba-tiba menghancurkan batu itu, membentuk kekuatan pengguncang jiwa yang kuat yang meledak ke dalam pikiran Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, pria yang tampaknya lemah ini tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Dia mengeksekusi kemampuan ilahi yang aneh. Tangan kanannya langsung memasuki ruang khusus, ingin mencuri cincin alam semesta bujia yang tersembunyi di dada Ye Chen Feng. N, bagaimana itu bisa hilang? Ketika jari pria ini menembus ruang dan anehnya muncul di dada Ye Chen Feng, dia menemukan bahwa cincin alam semesta bujia telah hilang. Jadi itu kamu. Ye Chen Feng, yang telah lama memindahkan cincin semesta ke alam semesta setelah jiwanya diplot, mengenali identitas pria tak terurus itu melalui kemampuan ilahi yang dia gunakan. Orang yang ingin mencuri relik bujia tidak lain adalah Plucker Heaven, yang telah bersekongkol melawannya berkali-kali. Setelah gagal mencuri relik bujia, Planner of Heaven yang identitasnya telah terungkap tidak bertahan lama. Dia dengan cepat meningkatkan kecepatannya ke puncak dan menghindari tangan besar Ye Chen Feng yang mencengkramnya. Dia kemudian terbang menuju batasan dengan kecepatan yang sangat cepat. Vertigo. Ye Chen Feng tidak memberikan kesempatan kepada Heaven Plucker untuk melarikan diri. Jiwa yang kuat dalam pikirannya membentuk kekuatan yang memusingkan yang tanpa ampun meledakan jiwa Heaven Plucker ingin memperlambatnya. Namun, jiwa Heaven Plucker terlalu istimewa. Bahkan setelah terkena mantra pingsan Ye Chen Feng, itu tidak terpengaruh sama sekali. Itu langsung menembus penghalang Ye Chen Feng. Formasi Pedang Langit dan Bumi Saat Heaven Plucker bergegas keluar, Ye Chen Feng mengendalikan 36 formasi pedang langit dan bumi untuk membentuk formasi pedang yang menyelimuti kekosongan, ingin menjebak Heaven Plucker dalam formasi. Pada saat ini, Heaven Plucker tiba-tiba mengeksekusi kemampuan ilahi yang aneh yang meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Dia terbang dengan kecepatan yang melampaui formasi pedang langit dan bumi dan muncul di tepi batasan. Melodi Dunia Bawah Kuno Setelah gagal menghalanginya lagi dan lagi, Ye Chen Feng mengendalikan otak yang menelan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Itu membentuk Melodi Dao Besar yang sangat kuat yang berevolusi menjadi Melodi Dunia Bawah Kuno dan menyerang jiwa Heaven Plucker sekali lagi. Meskipun Heaven Plucker mengandalkan jiwanya yang kuat untuk melawan Mantra Pingsan, dia tidak mampu melawan Melodi Dunia Bawah Kuno yang berevolusi dari Melodi Dao Besar. Rasa sakit yang luar biasa muncul di benaknya, menyebabkan reaksi dan kecepatannya sedikit melambat. 9 Diagram Naga Banjir Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng mengendalikan Diagram Naga Sembilan Banjir untuk melepaskan kekuatan melahap yang kuat yang melanda Heaven Plucker. Dia ingin menelan Heaven Plucker dalam diagram dan menggunakan roh dari sembilan naga banjir untuk menekannya. Kamu ingin menangkapku? Coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Menahan rasa sakit yang hebat di jiwanya, tubuh Heaven Plucker tiba-tiba mengeluarkan untayan kekuatan aneh. Kekuatan ini bukanlah kekuatan niat Dao, tapi bahkan lebih kuat dari niat Dao. Di bawah pengaruh kekuatan ini, area vakum muncul di sekitar tubuh Heaven Plucker. Kekuatan melahap yang dilepaskan oleh Diagram Naga Sembilan Banjir benar-benar diblokir. Jiwa Pedang Perunggu, hancurkan. Murid Ye Chen Feng mengerut. Jiwa Pedang Perunggu keluar dari pikirannya seperti meteor yang melesat melintasi langit. Itu menembus area vakum di sekitar tubuh Heaven Plucker dan menusuk ke arahnya. Kecepatan serangan jiwa Pedang Perunggu terlalu cepat dan mustahil untuk dilawan. Itu merobek pertahanan Heaven Plucker seperti pisau panas menembus mentega dan meninggalkan bekas pedang yang dalam di tubuhnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Jimat Binatang Kuno Ekspresi Heaven Plucker sedikit berubah ketika dia merasakan serangan jiwa Pedang Perunggu, dan dia dengan tegas memanggil Goodout Racer Ancient Beast Talisman yang diacuri dari reruntuhan Klan Zou. Dia mengendalikannya untuk berubah menjadi binatang purba dengan kekuatan ilahi yang luar biasa yang meletus dengan kekuatan kehancuran untuk melawan jiwa Pedang Perunggu. Pada saat berikutnya, dia memanggil kapal roh Perunggu Azure dan dengan keras bertabrakan dengan batasan yang dibuat Bujia saat dia masih hidup. Dia mengandalkan kekuatan kapal roh untuk dengan paksa menghancurkan lubang besar di batasan sebelum mengisi daya. Tangan Langit Ketika Heaven Plucker mengendalikan Azure Bronze Spirit Vessel untuk keluar dari pengepungan, Ye Chen Feng mengejar dengan Langkah Pedang. Dia mengendalikan banyak wawasan dao untuk mengembun menjadi tangan Skysplit yang meraih kapal roh yang terbang dengan kecepatan ekstrim. Tapi energi yang terkandung di dalam wadah roh itu benar-benar terlalu menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, kapal roh yang terbang dengan kecepatan ekstrim menghancurkan tangan Skysplit yang dipadatkan oleh Ye Chen Feng sebelum terbang keluar dari pegunungan Hun Red Shin dengan kecepatan ekstrim dan menghilang dalam waktu singkat. Sayangnya, Heaven Plucker benar-benar memiliki terlalu banyak kemampuan. Terlalu sulit untuk menangkapnya. Melihat Heaven Plucker yang melarikan diri dengan kapal Azure Bronze Spirit, Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata dengan agak tak berdaya. Untungnya, relik bujia tidak dicuri olehnya. Kalau tidak, akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk mendapatkan kembali buah kehidupan darinya. Tuan muda, siapa orang itu? Ketika Huarong melihat perencana surga melarikan diri dari tangan Ye Chen Feng dan bahkan memiliki artefak suci dan harta seperti kapal roh perunggu Azure, dia sekali lagi terkejut. Dia melewati batasan yang dibuka oleh Bejana Roh dan tiba di samping Ye Chen Feng yang tenggelam dalam pikirannya sebelum bertanya dengan lembut. Pada saat ini, dua pembantu Huarong juga muncul. Salah satunya adalah orang yang digunakan oleh Heaven Plucker dan berkonflik dengan Ye Chen Feng. Dia dikenal sebagai penahan dewa kedua dari bangsa dewa sembilan surga, Gui Zhu Feng. Dia adalah buronan dari Nine Heavens Defination, Heaven Plucker Ye Chen Feng. Dia dengan dingin melirik Gui Zhu Feng dan berkata dengan ringan. Apa? Dia adalah pemetik surga. Huarong mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, bagaimana dia menjadi seperti ini. Gui Zhu Feng mengerutkan kening, memikirkan penghinaan yang dibawa kepadanya oleh Heaven Plucker, wajahnya menjadi sangat jelek. Skill Heaven Plucker ini luar biasa dan bisa berubah menjadi ribuan bentuk. Saya pernah menjalin hubungan dengannya, tetapi saya masih tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Ye Chen Feng berkata dengan ringan, Oke, aku pergi. Kalian juga pergi. Tunggu, saya bertanya-tanya apakah Tuan Muda dapat memberi tahu saya identitas Anda sehingga saya dapat membalas rahmat penyelamat hidup Tuan Muda di masa depan. Huarong melihat Ye Chen Feng hendak pergi dan segera menghentikannya. Ini hanya masalah kecil, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Setelah berbicara, Ye Chen Feng tidak ragu. Tubuhnya sedikit berkedip dan berubah menjadi bayangan, menghilang ke dalam hutan. 1108 Miriat Bambu City adalah kota yang dibangun di atas gunung di dalam Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Kota itu dipenuhi dengan bambu-bambu yang tinggi dan menghijau. Melihat dari jauh, itu tampak seperti laut hijau. Itu sangat indah. Selain pemandangan yang menyenangkan dari Miriat Bambu City yang membuat orang lupa untuk pergi, kota ini juga merupakan kota perdagangan yang cukup terkenal. Setiap hari, sejumlah besar sumber daya akan mengalir ke Miriat Bambu City, menarik sejumlah besar pembudidaya untuk datang ke sini untuk menukar harta yang mereka butuhkan. Di jalan lebar Miriat Bambu City, orang bisa melihat para pembudidaya dengan kekuatan luar biasa dan bakat luar biasa di mana-mana. Di antara mereka, ada juga banyak alkemis dan penyuling. Setelah dengan lancar membunuh Bujia dan mendapatkan tiga buah kehidupan, Ye Chen Feng tidak segera kembali ke Fast Sky Capital. Sebaliknya, dia datang ke Miriat Bambu City. Alasan dia datang ke Miriat Bambu City adalah karena ketika dia meninggalkan Pegunungan Seratus Mang, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Dan hanya ada satu orang yang berani mengikutinya, yaitu Heaven Plucker. Heaven Plucker, apa menurutmu aku tidak bisa menangkapmu? Karena Anda mencari kematian lagi dan lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Berjalan di jalan lebar Miriat Bambu City, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan bahwa Heaven Plucker telah mengikutinya ke Miriat Bambu City. Matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak dingin. Namun, metode Heaven Plucker sangat mencengangkan. Ingin menangkapnya tidak akan mudah. Dia perlu mengerahkan pasukannya dengan benar. Menara Miriat Herb Saat Ye Chen Feng berjalan, sebuah pavilion yang seluruhnya terbuat dari kayu kuno dan diselimuti formasi kuno memasuki matanya. Itu mengeluarkan udara kuno dan mengeluarkan aura kuno. Melirik papan nama yang tergantung tinggi di atas pavilion, Ye Chen Feng berjalan ke Menara Miriat Herb yang agak sepi. Aroma obat yang kental melayang di udara saat Ye Chen Feng membeli tanaman obat. Tuan Muda, bolehkah saya bertanya jamu usia berapa yang ingin Anda beli? Saat Ye Chen Feng berjalan ke Miriat Herb Tower, seorang asisten toko mengenakan jubah hijau dan memberikan perasaan halus segera melangkah maju dan dengan sopan bertanya. Ramuan obat berusia lebih dari 10 ribu tahun, Ye Chen Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Tuan Muda, silakan masuk. Saya akan mengundang apoteker nomor satu dari Menara 10.000 Herbal untuk berbicara dengan Tuan Muda. Mata asisten toko berbinar saat dia menilai Ye Chen Feng, yang memiliki sikap luar biasa, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan senyum menawan di wajahnya, dia dengan hormat membawa Ye Chen Feng ke aola dalam lantai dua gedung 100 Herbal. Segera, seorang wanita dengan rambut hijau gelap panjang dan bibir seperti api muncul. Dia masih mempertahankan pesonanya. Dia mengenakan gaun hitam panjang dan memiliki rambut hijau tua yang panjang. Saya mendengar bahwa Tuan Muda ingin membeli ramuan berumur 10.000 tahun. Saya ingin tahu ramuan apa yang ingin Tuan Muda beli. Wanita menawan itu memerintahkan seseorang untuk menuangkan secangkir tepenuh energi roh untuk Ye Chen Feng. Dia dengan anggun duduk di hadapannya, menyelangkan kakinya yang ramping, dan dengan lembut bertanya. Saya ingin membeli rumput air liur naga, rumput anggrek tenang, bambu musim semi kuning, dan buah hati ilusi. Semakin tua semakin baik, terutama rumput selai fanaga. Saya ingin membeli yang berumur 100.000 tahun ke atas. Apakah Anda memiliki? Ye Chen Feng menyesap teh roh dan perlahan bertanya. Tuan Muda, nilai rumput selai fanaga itu sendiri sangat tinggi. Nilai rumput selai fanaga yang berusia lebih dari 100.000 tahun pasti tidak lebih rendah dari alat dao kelas menengah berkualitas tinggi. Mata wanita menawan itu berbinar saat dia melirik Ye Chen Feng, yang dengan tenang menyesap tehnya, dan berkata dengan lembut. Aku tahu, jika Anda memiliki empat jenis ramuan spiritual yang saya butuhkan, saya bersedia membayar mahal untuk itu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan cara yang kaya dan sombong. Menara Miriat Herb memiliki empat jenis tanaman obat yang dibutuhkan Tuan Muda. Di antara mereka, rumput air liur naga berusia lebih dari 80.000 tahun dan buah hati ilusi berusia lebih dari 40.000 tahun. Jika Tuan Muda ingin membeli semuanya, Anda akan membutuhkan 8 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Wanita menawan itu menghitung dan berkata, Kesepakatan. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata tanpa ragu. Hehehe, Tuan Muda memang orang yang belak-belakan. Saya akan pergi dan mengambil barang-barang spiritual untuk Tuan Muda. Senyum wanita menawan itu semakin lebar saat dia berbicara dengan ekspresi menawan. Setelah melakukan bisnis ini, Miriat Herb Tower akan menghasilkan banyak uang. Satu jam kemudian, Ye Chen Feng dengan hormat dikirim oleh wanita menawan itu saat dia meninggalkan menara Miriat Herb. Dari sudut matanya, dia melirik ke sebuah rumah teh yang ramai di sebelah Miriat Herb Tower dan mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran saat dia perlahan pergi. Saat matahari terbenam di barat, pijaran cahaya tumpah ke Miriat Bambu City. Cahaya keemasan menutupi bambu hijau dengan kerudung emas yang indah. Ye Chen Feng berkeliaran di sekitar Miriat Bambu City yang indah. Saat langit semakin gelap, dia datang ke rumah bordil terbesar di kota, rumah giyok bayangan bambu, yang didekorasi dengan gaya yang unik. Yang dipenuhi dengan suara wanita dan aroma kosmetik, seorang wanita dengan gaun merah cerah, yang tubuhnya seperti buah persik matang yang membuat orang ingin menggigitnya, mengayunkan pinggangnya yang seksi saat dia berjalan mendekat. Dia berkata dengan sangat antusias, Tuan muda, Anda terlihat asing. Apakah ini pertama kalinya Anda berada di rumah giyok bayangan bambu saya? N, ku dengar rumah giyok bayangan bambu tak tertandingi dalam hal keindahan, jadi aku datang untuk melihatnya. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Ye Chen Feng memandangi wanita berbaju merah, yang memakai riasan tebal tetapi masih memiliki wajah menawan, dan berkata dengan ringan. He he, jangan khawatir, Tuan muda. Rumah bayangan bambu jade saya adalah surga di bumi. Saya jamin Tuan muda akan bersenang-senang dan melupakan rumah. Anda tidak akan mau pergi. Wanita berbaju merah mengeluarkan serangkaian tawar renyah. Dadanya yang besar naik dan turun satu demi satu, yang menarik hati orang-orang. Atur kamar pribadi untukku, bawakan aku beberapa pot anggur tua, dan temukan beberapa gadis cantik untuk minum bersamaku. Ye Chen Feng mengeluarkan mutiara bercahaya yang berharga dari cincin langit dan bumi miliknya dan memasukkannya ke tangan wanita itu saat dia berbicara dengan penuh kemurahan hati. Tuan muda, silakan masuk. Anggur yang enak dan gadis cantik akan segera datang. Wanita berbaju merah tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan begitu murah hati. Dia segera meledak dengan sukacita dan mengambil inisiatif untuk tetap dekat dengannya. Dia secara pribadi membawanya ke ruangan, yang dipenuhi dengan aroma samar. Ruangan itu berperabotan lengkap, dan dindingnya disulam dengan gambar yang menawan. Setelah beberapa saat, sepuluh wanita menawan mengenakan gaun tule putih, dengan riasan tipis di wajah mereka, kulit sehalus susu, dan dada montok tanpa hambatan, memancarkan aroma samar, masuk ke dalam ruangan. Mereka berdiri berjajar di depan Ye Chen Feng. Sepuluh wanita ini awalnya seksi dan mempesona, ditambah pemandangan musim semi mereka yang samar-samar terlihat, dan ekspresi mereka yang tampak malu-malu membawa perasaan genit yang tak terbatas. Itu sudah cukup untuk membuat pria jatuh cinta pada mereka. Tuan Muda, mereka adalah gadis-gadis terbaik dari rumah giyok bayangan bambu saya. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang unik. Saya jamin mereka akan memuaskan Tuan Muda. Wanita berbaju merah dengan antusias memperkenalkan mereka kepada Ye Chen Feng. Mengapa kalian semua linglung? Mengapa anda tidak menyapa Tuan Muda? N, tidak buruk, tidak buruk. Rumah giyok bayangan bambu memang layak untuk reputasinya. Tapi aku punya hobi. Aku suka wewangian wanita. Ayo, biarkan aku menciumnya. Sambil berbicara, Ye Chen Feng perlahan berdiri dan datang ke sisi sepuluh wanita yang kulit seksinya terbuka dan tubuhnya provokatif. Dia mendekatkan hidungnya ke tubuh mereka, menarik nafas dalam-dalam, dan perlahan menikmati aroma unik tubuh mereka, membuat para wanita ini tertawa tanpa henti. N, tidak buruk, tidak buruk. Kamu, kamu, dan kamu tetap bersamaku. Jika kamu tampil baik hari ini, aku akan memberimu hadiah besar. Setelah menikmati aroma unik dari sepuluh wanita, Ye Chen Feng menunjuk ke tiga wanita cantik, menawan dan bergerak, yang tubuhnya memancarkan aroma yang kuat, dan berkata, Mengapa kalian semua linglung? Mengapa kalian tidak melayani tuan muda? Kalian harus membuat tuan muda bahagia. Wanita berbaju merah dengan senyum menawan menjelaskan, lalu pergi bersama tujuh wanita yang tersisa. Begitu wanita berbaju merah dan yang lainnya pergi, seorang pelayan pendek, mengenakan gaun hijau zamrut dan dengan wajah muda, masuk ke kamar dengan dua pot anggur yang enak. Dia melirik Ye Chen Feng, yang sedang duduk di antara bunga-bunga dengan wajah penuh kenikmatan, dan meletakkan dua pot anggur yang enak di atas meja. Tunggu sebentar. Ketika pelayan berbaju hijau hendak pergi, Ye Chen Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pergelangan tangannya yang putih dan lembut. Mengukur wajah cantiknya yang memerah dengan penuh minat, dia berkata, Saya pikir Anda tidak buruk. Tetaplah bersamaku malam ini. 1109. Tuan muda, saya, saya hanya pelayan yang menyajikan teh dan minuman. Tidak, saya tidak minum dengan tamu. Wanita berjubah hijau itu berkata dengan wajah memerah. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari tangan besar Ye Chen Feng. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ini keberuntungan Anda bahwa Tuan muda ini menyukai Anda. Satu juta kristal jiwa kelas atas untuk menemani saya selama satu malam, kata Ye Chen Feng dengan nada main-main. Begitu kata-kata Ye Chen Feng jatuh, mata ketiga wanita menawan yang duduk di sampingnya tiba-tiba menyala. Mereka memancarkan aroma kosmetik yang kuat. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan mata terbakar. Tuan muda, tolong lepaskan saya. Saya benar-benar tidak ingin menjual tubuh saya. Wanita muda itu menolak dengan mata merah. Tuan muda, apa yang menyenangkan dari seorang gadis kecil? Mengapa Anda tidak membiarkan kami tiga saudara perempuan menemani Anda untuk bersenang-senang? Kami berjanji akan membuat Anda merasa abadi. Seorang wanita menawan langsung menekan tubuh lembutnya ke lengan Ye Chen Feng. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata dengan sikap menggoda. Dua juta kristal jiwa kelas atas untuk menemaniku selama satu malam. Semakin wanita muda itu menolak, Ye Chen Feng semakin tertarik. Dia menggenggam erat pergelangan tangan wanita muda itu. Dia menatap wajahnya yang memerah dan matanya yang bingung, dan berkata dengan cara yang kaya dan sombong. Tiga wanita menawan yang mencoba merayunya benar-benar diabaikan olehnya. Ketiga wanita itu sangat marah hingga gigi mereka gatal. Tuan muda, saya. Ye Chen Feng terus menaikkan harga untuk tiga juta kristal jiwa kelas atas. Saya. Lima juta untuk menemaniku semalam. Ye Chen Feng tersenyum. Dia mengulurkan lima jari dan berkata dengan sikap heroik. Dia secara bertahap menghancurkan pertahanan wanita muda itu. Lima, lima juta. Tidak hanya wanita muda itu yang tercengang saat mendengar Ye Chen Feng menaikkan harganya. Tiga wanita yang tidak puas juga tercengang. Mereka memandang Ye Chen Feng seolah-olah mereka telah melihat gunung emas. Mata mereka bersinar. Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan memberi saya lima juta kristal jiwa kelas atas? Wanita muda itu dengan lembut menggigit bibirnya. Dia menatap Ye Chen Feng dengan kaget. Dia tercengang dengan pengeluaran berlebihan Ye Chen Feng. Ya, selama kamu berjanji untuk menemaniku selama satu malam, aku akan memberimu lima juta kristal jiwa kelas atas. Apalagi, aku bisa memberimu kristal jiwa terlebih dahulu. Ketika Ye Chen Feng melihat anak yang sedikit tergerak, senyum di wajahnya semakin lebar saat dia berbicara dengan gagah berani. Oke, aku bisa menemani Tuan Muda untuk satu malam, tapi, tapi itu pasti hanya aku. Anak itu dengan lembut menggigit bibirnya, seolah dia telah membuat keputusan besar, dan berkata dengan wajah menawan. Mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan tas kian kun yang berat, meletakkannya di atas meja, dan berkata, ada 300 ribu kristal jiwa bermutu tinggi di dalam tas kian kun ini. Ini hadiahmu. Kamu bisa pergi sekarang. Tuan Muda, Anda benar-benar tidak membutuhkan kami saudara perempuan untuk melayani Anda lagi. Keahlian kami dalam melayani orang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gadis kecil seperti dia. Kami berjanji bahwa kami akan membuat Tuan Muda merasa seperti melayang di awan. Salah satu wanita memelototi anak yang telah merusak nasib baik mereka, dengan lembut mengguncang lengan Ye Chen Feng dan berkata dengan lembut. Tidak dibutuhkan. Ye Chen Feng dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berkata, tunggu apa lagi? Ambil kristal jiwa bermutu tinggi dan pergi. Jangan merusak suasana hati Tuan Muda ini. Ya. Melihat Ye Chen Feng telah mengambil keputusan, ketiga wanita itu tidak berani mengganggunya lagi. Mereka mengambil tas kian kun di atas meja, memelototi anak itu, dan pergi dengan marah. Cantik kecil, ada lima juta kristal jiwa kelas atas di cincin kian kun ini. Sekarang dia milikmu. Ayo, aku akan memakainya untukmu. Dengan itu, Ye Chen Feng, seperti seorang veteran, langsung menarik wanita berwajah merah berbaju hijau yang agak kaku itu ke dalam pelukannya. Dia dengan lembut membelai tangan kecilnya yang lembut dan halus, dan meletakkan cincin kian kun di jarinya. Ngomong-ngomong, aku punya hal yang baik untukmu. Saya berjanji Anda akan menyukainya. Ye Chen Feng mengeluarkan kotak batu giyok yang sangat indah bertatahkan emas dari cincin kian kun dan dengan lembut membukanya di depan anak itu. Tiba-tiba, aroma yang kuat menyebar dari kotak batu giyok, membuat semua orang merasa nyaman dan semua sel di tubuh mereka menjadi aktif saat ini. Apa? Apa ini? Melihat cairan spiritual putih susu yang hampir padat di dalam kotak batu giyok, anak itu mau tidak mau mencium baunya dan bertanya dengan heran. Ini adalah hal yang baik. Saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Satu tetes dapat membuat orang merasa energi, jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka, dan mereka akan melupakan diri mereka sendiri. Ye Chen Feng menunjukkan sedikit senyum jahat dan berkata, Apakah kamu ingin mencobanya? Aku berjanji kamu tidak akan melupakan malam ini. Tidak, tidak, Tuan Muda, tolong maafkan saya. Saya tidak mau makan ini. Melihat senyum di wajah Ye Chen Feng, anak itu menebak cairan spiritual apa itu. Dia takut menangis dan dengan cepat menolak. Aku benar-benar tidak ingin memakannya, kata Ye Chen Feng jahat, kamu sangat pemalu. Jika kamu tidak memakannya, bagaimana kamu bisa melayani Tuan Muda ini dengan baik? Tidak, aku tidak akan memakannya bahkan jika aku mati. Anak itu dengan erat menggigit bibirnya yang pucat dan memohon dengan getir, Tuan Muda, tolong maafkan saya. Saya berjanji dapat melayani Anda dengan baik. Kalau begitu mari kita lihat penampilanmu malam ini. Jika kamu tidak bisa melayaniku dengan baik, aku tidak akan memaafkanmu. Dengan itu, Ye Chen Feng langsung menggendong anak itu, yang tubuhnya kaku dan wajahnya agak pucat, dipinggang, berjalan ke tempat tidur kayu yang empuk, dan melemparkannya ke tempat tidur dengan kasar. Tuan Muda, Tuan Muda, biarkan lianer melepas pakaianmu. Anak itu dengan lembut duduk, menggigit bibirnya dengan erat, menatap Ye Chen Feng, yang sedang menatapnya, dan berkata dengan sedikit gugup. Kamu terburu-buru melepas pakaianku. Jangan bilang kamu ingin mencuri barang-barangku. Ye Chen Feng menatap leher putihnya, tulang selangka yang simetris, dan ombak yang samar-samar terlihat tersembunyi di gaun hijaunya, dan berkata dengan makna yang dalam. Tuan Muda, apa, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa mencuri barang-barangmu? Wajah anak itu sedikit berubah, dan dia menatap mata Ye Chen Feng dan berkata, Aku hanya mengatakannya dengan santai. Jangan pedulikan itu. Ye Chen Feng tersenyum dan dengan cepat memasang tiga lapis pembatas di ruangan itu, dan berkata, Malam ini panjang. Biarkan aku melihat siapa dirimu. Dengan itu, Ye Chen Feng mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pakaian anak itu, mencoba melepaskan pakaiannya. Dengan baik. Dengan suara jernih, anak itu tiba-tiba mengulurkan tangan putih kecilnya dan menamparkan tangan besar Ye Chen Feng, dan berkata dengan dingin, Apakah kamu tahu siapa aku? Ye Chen Feng memandangi anak itu, yang matanya tiba-tiba menjadi tajam, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda, dan berkata, Apakah menurutmu aku seorang playboy yang suka pergi ke rumah bordil dan memanfaatkan wanita cantik? Sepertinya kamu melakukan semua ini untukku. Anak itu merapikan pakaiannya yang agak berantakan dan berkata dengan ringan, tetapi tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Kamu akhirnya menemukan jawabannya. Senyum di wajah Ye Chen Feng menjadi lebih lebar, dan dia berkata perlahan, Heaven Plucker, bagaimana kalau kita bertaruh? Mari bertaruh apakah aku bisa menangkapmu hari ini? Jika Anda ingin menangkap saya, Anda dapat melakukannya di kehidupan Anda selanjutnya. Dengan itu, cahaya hitam muncul dari tubuh Heaven Plucker dan menutupi tubuhnya. Ketika identitasnya terungkap, Heaven Plucker ingin menggunakan kekuatan magisnya untuk melarikan diri. Tetapi saat dia menggunakan kekuatan magisnya, dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya menurun dengan cepat, dan ada jejak ketidakberdayaan di tubuhnya. Bahkan Sol Sinya pusing. Racun, kamu meracuniku. Merasakan perubahan pada tubuhnya, wajah Heaven Plucker sedikit berubah, dan dia memelototi Ye Chen Feng. Apakah Anda tahu mengapa saya memilih untuk datang ke rumah bordil ini, dan mengapa saya memilih ketiga gadis itu? Hanya dengan menggunakan wewangian rumah bordil ini dan tubuh mereka aku bisa menutupi racun di udara. Ditambah dengan keharuman Sol Dissolving Powder, yang menghabiskan delapan juta kristal jiwa bermutu tinggi untuk disempurnakan, itu cukup untuk meracuni Anda tanpa Anda sadari. Sekarang, bisakah kamu biarkan aku melihat penampilanmu yang sebenarnya? Ye Chen Feng menata planer, yang ekspresinya berubah drastis, dan mencoba meraihnya lagi. 1110. Meskipun penjarahan surga benar-benar ingin menghindari tangan besar Ye Chen Feng, seluruh tubuhnya lemah dan tidak berdaya karena racun itu. Dia hanya bisa menyaksikan tangan besar Ye Chen Feng meraih pakaiannya. Uji iklan tanda air. Tes iklan tanda air 81 rong 1 jaringan Cina. Dengan suara robekan, pakaian Plunder Heaven terkoyak, memperlihatkan kulit putihnya yang selembut salju. Itu samar-samar terlihat, bergerak ke atas dan ke bawah, dan gelombang mempesona tersembunyi di dudau putih. N. Tidak buruk, tidak buruk. Apa yang Anda makan saat tumbuh dewasa? Otot dada Anda berantakan. Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi tipe yang meraih pagar dan merobek sepray di tempat tidur. Melihat tubuh montok Plunder Heaven dan puncak kembar yang akan meledak, Ye Chen Feng pada dasarnya yakin bahwa Plunder Heaven yang tampaknya bernafsu sebenarnya adalah seorang wanita. Dia menatapnya dengan penuh minat dan berkata main-main. Anda dan saya adalah laki-laki. Apakah Anda tidak merasa jijik bahwa Anda tertarik pada seorang pria? Mata Plunder Heaven menyemburkan api tebal saat dia menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan keras. Oh, jadi kamu laki-laki. Tapi kenapa aku tidak tahu? Ye Chen Feng pura-pura terkejut dan berkata, Ayo, ayo, biarkan aku menelanjangimu dan mempelajarimu untuk melihat apakah kamu pria atau wanita. Kamu, jangan main-main. Melihat tangan besar Ye Chen Feng menjangkau lagi, ekspresi Plunder Heaven sedikit berubah. Dia dengan erat meraih pakaiannya yang rusak berat dan memperingatkan dengan keras. Tapi begitu suara Plunder Heaven jatuh, tangan besar Ye Chen Feng meraih rok panjang yang tergantung di dadanya dan menariknya dengan keras, merobek roknya yang rusak parah dan bahkan dudownya. Jika Plunder Heaven tidak melindungi puncak kembarannya yang montok, tarikan ini sudah cukup untuk mengeksposnya. Tetapi bahkan jika dia melindungi puncak kembarnya dengan sekuat tenaga, belahan dadanya yang menawan masih terlihat, dan lekuk tubuhnya yang bergelombang masih terlihat. Feng Chen, apakah Anda percaya bahwa saya akan memotong tangan Anda? Tangan Plunder Heaven menutupi dadanya dengan erat saat dia menatap Ye Chen Feng dan meraung keras. Ai, lihat, aku tidak ingin melakukan ini. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata, baru saja saya hanya ingin menguji hubungan antara tangan dan otak. Tapi setelah saya uji, terkadang tangan benar-benar tidak dikendalikan oleh otak. Anda. Jika bukan karena tubuhnya terlalu lemah, dia akan melompat dan bertarung dengan Ye Chen Feng selama 300 ronde. Planner, maukah kau membiarkanku melihat wajah aslimu? Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah planer dan perlahan berkata, tapi jika kamu menolak, tanganku yang tidak patuh mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Misalnya, menarik lenganmu atau merobek keliman rokmu. Kamu tidak tahu malu menjarah surga. Dia menggertakkan giginya dan meraung marah. Kesabaran saya terbatas. Jika Anda tidak menunjukkan wajah Anda saat saya menghitung sampai tiga, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ye Chen Feng berkata dengan tatapan percaya diri, meskipun kamu mungkin tidak terlihat baik, aku selalu menjadi orang yang baik. Aku tidak keberatan memiliki bayi bersamamu. Baiklah, saya dapat membiarkan Anda melihat wajah asli saya, tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa setelah melihat wajah asli saya, Anda tidak dapat menyakiti saya dan Anda harus membiarkan saya pergi. Benar-benar dirugikan, penjara surga menggigit bibirnya dan menatap mata lucu Ye Chen Feng dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah membiarkanmu pergi? Ye Chen Feng mencibir dan berkata, kamu selalu bersekongkol melawanku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar berpikir aku mudah dikacaukan. Tetapi jika Anda bekerja sama, saya berjanji tidak akan menyakiti Anda. Baiklah, berhenti membuang-buang waktu. Jangan membuatku kehilangan kesabaran, kata Ye Chen Feng dengan acuh-ta'acuh sambil menyilangkan tangan di depan dadanya dan menatap heaven plaker yang marah. Kamu menang. Penjara surga diam-diam menggunakan kekuatan misterius di tubuhnya dan mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak bisa menghilangkan racun di tubuhnya. Dia harus berkompromi. Dia mengeluarkan sebotol obat dari cincin kiankunnya, memeras setetes, dan menempelkannya di dahinya. Segera, sinar cahaya ilusi ditembakkan, dan wajah marahnya terus berubah hingga akhirnya kembali ke penampilan aslinya. Hem, tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak berharap Anda tidak menjadi monster jelek. Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia melihat mata seperti safir heaven plaker yang memancarkan cahaya biru tua. Dia memiliki sedikit godaan di antara alisnya, fitur wajah yang indah, dan bibir merah muda yang menggoda. Dia benar-benar cantik. Kamu adalah monster jelek. Seluruh keluargamu adalah monster jelek. Gelombang heaven plunderer terus naik dan turun saat dia berkata dengan marah. Oke, oke, jangan marah. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, katakan padaku, kamu tidak jelek. Mengapa kamu selalu berpura-pura menjadi pria dan menggoda wanita? Apakah kamu memiliki fetis khusus? Jadi bagaimana jika saya menyukai wanita? Menggunakan plug the heavens untuk mengendalikanku? Katanya dengan galak sambil memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Jadi kamu suka wanita? Aku juga. Kenapa kita tidak membicarakan apa yang baik tentang wanita? Mulut Ye Chen Feng sedikit terangkat, sepertinya dia akan memakan heaven plunderer. Anda. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sekarang. Jika Anda menjawab saya dengan jujur, saya berjanji tidak akan menyakiti Anda. Tetapi jika Anda menyembunyikan sesuatu atau berbohong kepada saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ye Chen Feng berkata dengan nada mengancam, gadis cantik sepertimu, aku benar-benar tidak keberatan memiliki bayi bersamamu. Oke, tanya jauh. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala. Tidak dapat mengeluarkan racun dalam tubuhnya dan tidak dapat menggunakan kekuatan supranaturalnya, heaven plunderer hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Siapa namamu? Asalmu dari mana? Ye Chen Feng memindahkan kursi dan duduk di seberang heaven plaker. Kemudian, dia melihat wajah cantiknya yang begitu memesona hingga tidak ada tulang di dalamnya, dan pemandangan musim semi yang terekspos ke udara. Bisakah kamu mengubah pertanyaannya? Heaven plunderer menggigit bibirnya dan berkata, Meninggal dunia. Begitu suara heaven plunderer jatuh, Ye Chen Feng mengulurkan tangan dan merobek roknya, memperlihatkan kakinya yang putih, ramping, dan tanpa cacat. Dia memperingatkan, Ingat, jika kamu berbicara omong kosong lagi, itu tidak akan semudah merobek rokmu. Aku akan melepas semua pakaianmu dan mengikatmu untuk diinterogasi. Menjawab pertanyaan saya. Saya, saya Dukian, dan keluarga saya dihancurkan oleh musuh 10 tahun yang lalu. Heaven plunderer meringkukkan kakinya dan menatap Ye Chen Feng, menggertakkan giginya dan berkata, Nafel, namamu Nafel. Mendengar kata-kata heaven plunderer, Ye Chen Feng hampir tertawa terbahak-bahak. Dia menggoda, namamu benar-benar diberikan oleh ayahmu. Feng Chen, saya peringatkan Anda, Anda bisa mempermalukan saya, tetapi Anda tidak bisa mempermalukan ayah saya. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Heaven plaker tiba-tiba marah, dan api keluar dari matanya saat dia dengan marah menatap Ye Chen Feng. Uh, oke, oke, aku salah. Melihat penjara surga yang emosional, Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata, untuk mengungkapkan permintaan maaf saya, saya akan menutupi Anda dengan selembar kain. Dengan itu, Ye Chen Feng menarik sepray di samping untuk menutupi tubuh menawan heaven plunderer yang bisa membuat Ria menjadi gila. Baiklah, pertanyaan kedua, kenapa kamu tahu begitu banyak rahasia dunia tengah? Karena, karena tuanku memberitahuku semuanya. Heaven plunderer menggigit bibirnya dan ragu-ragu sebelum berbicara. Siapa tuanmu? Ye Chen Feng terus bertanya, ingat, sebaiknya Anda tidak berpikir untuk berbohong kepada saya. Kalau tidak, saya tidak keberatan mencari jiwa Anda. Meskipun mungkin gagal, Anda harus tahu konsekuensi dari kegagalan. Jika Anda tidak ingin mati dan menjadi idiot, lalu jawab pertanyaanku dengan jujur. Tuanku disebut penjara surga, dia pernah menjadi pencuri nomor satu di dunia tengah. Namun, dia terluka parah oleh Raja Saletua dari Kerajaan Dewa Sembilan Surga. Sekarang, dia telah pulih. Mendengar peringatan Ye Chen Feng, tubuh heaven plunderer gemetar dan dia menjawab dengan patuh. Oke, saya punya satu pertanyaan terakhir. Sudahkah Anda menguasai hukum ruang angkasa? Ye Chen Feng menatap mata heaven plunderer dan tiba-tiba bertanya. Berdengung. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, jiwa penjara surga bergetar. Matanya tiba-tiba melebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan mengetahui rahasia terbesarnya. Terima kasih telah menonton!